Syarifah Ima Wanita yang sempat nekat menerobos ruang sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan demi bertemu dengan Ferdi Sambo pada selasa 29 November. Syarifah Ima nekat menerobos lantaran ingin memberikan sepucuk surat keidolanya, yakni Ferdi Sambo. Dikutip dari tribunews.com, Syarifah Ima mengaku tangannya gemetaran saat menuliskan surat. Ia pun tak mengetahui mengapa bisa sampai gemetar saat menulis surat untuk pria yang digaguminya itu. Hal tersebut diakuinya di luar kebiasaan saat menuliskan sesuatu. Syarifah mengatakan pernah menceritakan hal itu kepada polisi wanita yang sempat mengamankannya di PN Jakarta Selatan. Saat surat tersebut dibaca, seketika poluan langsung terkekeh membaca kalimat yang ditulis Syarifah untuk Sambo. Seperti diketahui dalam surat tersebut berisikan doa dan ucapan motivasi, serta ungkapan cinta Syarifah Ima untuk sang idola Ferdi Sambo. Diberitakan sebelumnya, Syarifah Ima nekat menerobos ruang sidang pada selasa 29 November untuk menemui Ferdi Sambo. Saat berhasil menerobos, wanita berhijab yang sedang mengenakan kaos bergambar wajah Ferdi Sambo itu nampak memberikan sebuah bantal berwarna hitam dan coklat. Selain itu, sepucuk surat juga turut diberikan khusus untuk Ferdi Sambo. Menurut Syarifah, kedatangannya kala itu untuk memberikan dua barang tersebut sebagai kenang-kenangan darinya selaku fans. Saat memberikan kenang-kenangan itu, ia tak peduli kondisi Ferdi Sambo sedang dalam pengawalan ketat di ruang sidang. Ketika majelis hakim men-scores persidangan, Syarifah lantas memanfaatkan momen tersebut untuk menerobos ruangan. Syarifah mengaku upaya itu dilakukannya secara spontan dan murni lantaran naluri seorang fans. Diketahui, Ferdi Sambo kala itu tak menerima barang dan sepucuk surat dari Syarifah. Kendati begitu, Syarifah Ima tetap berusaha mencari cara lain. Yakni, ia akan berkoordinasi dengan tim pengacara Ferdi Sambo. Atas perbuatan yang dilakukan Syarifah, ia langsung ditangkap oleh pihak PN Jakarta Selatan. Lalu, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas aksi nekatnya. Ima mengaku baru dua kali mengikuti sidang Ferdi Sambo secara langsung di PN Jaksel. Biasanya, ia kerap menyaksikan persidangan Ferdi Sambo melalui televisi di rumahnya. Menurut Ima, sang idolanya itu dianggap bak pahlawan bagi istrinya, yakni Putri Chantrawati. Syarifah Ima tetap mengidolakan Ferdi Sambo, meski pria yang digaguminya itu telah ditetapkan sebagai terdakwa perkara pembuluhan berencana Brigadir J. Ima berharap hukuman Ferdi Sambo dapat diringankan oleh majelis hakim. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!